Ini bener-bener kayak di Indonesia ya, mirip banget sama di Indonesia Begini banyaknya, belanjaan hari ini cuma 7 euro Ceruknya gede banget Mau beli cabai juga, tomat, apalagi ya? Troak Tres Tres Pewi tart Ada dorayaki Oh ini cuma ada baju-baju aja sih Tiga ribu, murah, tiga ribu dong Soalnya di Indonesia kalau gitu loh, satu-satuan gitu, guduh kan kalau ada dua ribu ya? Kondal? Eee, aku masukin dong Sisi Apalagi, buri Tidak habis banget Tidak habis banget Bule-bule deh ya Wah cantik sekali Ayo kita beranjut teman-teman Kuku Hari ini kita parkirnya di tengah-tengah Kenapa ini? Kebun gitu guys Kedengeran gak sih suara burungnya? Lister gratis dong guys Nih liat Yuk tutup Hai teman-teman Ada di kota yang baru Desa yang kecil banget di atas gunung Pelupa namanya Aku tulis di sini Dan ini ada tiga parkiran kampervan Pas Ada tiga kampervan di belakang Jadi ini parkiran yang ketiga ini Buat kita Dan kita beruntung banget Karena tadi dateng Baru hari ini nih Ini baru banget kita sampai di tempat ini Tinggal satu parkirnya Pas banget ada listrik juga Desanya ini jauh dari Mana-mana Terpencil gitu Di pegunungan Tapi tadi aku udah lihat Ada restoran Ada tempat piknik Ada sungai Wah cantik sekali Nanti kayaknya kita Bakalan tinggal di sini sekitar 3-4 harian Karena banyak banget yang bisa dilakuin di sini Yang pertama Mau belanja dulu ke supermarket Mau belanja ke supermarket kecil Yang ada di desa Gak tau nih Ada apa aja di supermarketnya Ini lebih tepatnya kayak warung ya guys Yuk Eh Petisya Enak-anak lagi main-main sore sore Ini vipsnya kayak di komplek gitu loh Kalau di Indonesia Kayak suatu komplek rumahan Tertutup gitu Di dalamnya udah ada Supermarket Apotek Semua Restoran Nanti Ternyata Sampai Ternyata 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 Ini di recha Si Di recha Di iglesia Si Di iglesia Terima kasih Kita makan sepuluh Soup Berapa? 6 6? Di si In the dalekes With the dalekes We need to look If you want to close it Oh If you want to close it Very heavy We really need Oh It's 10 euro 10 euro It's not cheap Ya, en france, 1 litre Ah, ini, 100 euro, di bawah Ya, itu bagus Ini berapa? Ini 1,30 euro, 1,5 euro Terima kasih Pada pagi, ada tempat di mercado Tapi di sini tidak Di sini tidak 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 Jadi ini, guys Warungnya, warung kecil-kecilan Tupang, kita akan kembali di sini Tidak 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 Ini bangunan di depan, rumah orang Tapi style-nya kayak masjid Karena ini masih di Andalusia Wah Cantiknya rumahnya Keren Memang keren Terut 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 Ini, guys, ada Alkotek kecil Lucu banget Alkoteknya Ini ada warung kecil juga di sini Tapi tadi kita sudah beli di warung yang sana Lebih lengkap Ini Kelebihannya ada Sayur dan buah di bawah pohon hijau banget di daerah sini, gak kering sama sekali dari kemarin kan kering mulu ya sekarang hijau karena di atasnya ada pohon di atas kita ada pohon jadi starlingnya bakalan ditaruh di bawah kali ini dijauhin dari pohon gitu supaya ada sinyalnya karena ini liat deh, kabelnya cukup panjang banget dikasihnya taruh disini sama vlog sebong, tupong woy, jiklo samars aneh rong turma peti nunut wuh, capek banget tancak terus dari tadi tadi sama penjualan dikasih tau kalau untuk buah dan sayur, besok ada market pasar gitu ya, pasar pagi jadi besok kita balik lagi ke daerah sebelah sana di atas dan ke pasar untuk buah dan sayur hari ini segitu aja berarti belanjanya ya bakal kita rapihin di kulkas aku mau ngedit dan lanjut masak makan malam sembang air atau tidak, ada panas lu Ryu terabihin ini sama dengan s least yourself terabihin jik Dunkut ос bakallan apa yang dia bothdum impressing apa, apa? saya ingin perempuan ya aros 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 apa apa perempuan perempuan carne perempuan 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 ya yaurt tidak ini 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 seperti di indonesia mirip di indonesia ini ada ini ada durayaki ada durayaki ada durayaki terima kasih kita bongkar yang belanja di parung keripik 1,5 euro minyak berapa ya ini 2,5 agak lumayan mentega 1,7 ini 1,1 ini murah sih telurnya 6 biji 1,1 euro jadi 1 piece telurnya itu 0,18 atau 3,000 murah 3,000 dong soalnya di indonesia kalau beli telur satuan itu udah berapa? udah 2,000 ya? murah nih? ampuang angsis sifu selamat pagi semuanya selamat pagi selamat pagi 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 ini burung-burung bernyanyi langit juga warnanya biru sekali ini depan kampervan langsung kayak ada hutan-hutan kayak gini sekarang mau ke pasar katanya ada pasar pagi-pagi disini mau beli buah dan sayur udah gitu mau jalan-jalan juga lihat desanya mau naik ke apa itu tebing atau semacam benteng gitu ya yuk aku belum keramas jadi aku cepol kayak gini rambutnya halor ini juga permintaan si gua cimung teh cimung teh cimung teh cimung teh cimung teh jadi si pasarnya itu tutup jam 2 siang sekarang jam 12 jadi mau ke bentengnya dulu karena deket sih jadi harusnya ke buruk burungnya itu loh kenceng banget nyanyinya sepanjang hari sampai sebelum matahari terbenam dia mereka nyanyi-nyanyi terus jalanin ajak jalanin ajak udah mulai tutup sedih aku ada stand-stand juga abisnya mereka kemana penduduknya tuh bilang sampai jam 2 katanya ini udah ini baru jam 12 udah tutup ah ternyata bukan udah tutup tapi belum buka bagus deh nanti kita balik lagi siapa tau udah buka ya wah cantik sekali itu gerejanya ya yang di belakang kita mau menuju ke gerejanya ini kayaknya ada festival apa deh bentar lagi hari ini atau besok kali ya ada festivalnya teman-teman 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 cermin hidup pacem ya misal ben Ya guys, na duit chape Ini gak terlalu tinggi sih ya Ini gampang sih Udah gitu udah nyampe atas Juga cuman liat pemandangan aja Kesebuang pahala Oh Metro class Aku udah tau sih Dikasit tau di internet kalo si sainnya cuman segini doang bangunan Bah parce que la c'était vraiment que de la terre après Mereka cuman sempit Oh la la Na duit Tentortu ninja ou quoi? Tadaa Nyampe juga aku disini Mana-mana indah cuman gak bisa berdua ya Terlalu sempit Flo Jadi dia coba di bolongan yang lain Ada kurang lebih 5 bolongan ya kayaknya Cuman view nya ya mirip-mirip aja Dia di bolongan yang satu lagi Nah ini guys pemandangan kotanya dari atas Kotanya gak terlalu besar ya Kecil banget malah Liat ini tuh di pegunungan gini Cuman ada satu desa aja Sisanya Ya hutan guys Hutan semua Cuman segitu aja benteng ya Tengah gak gede gede Sekarang mau nuju ke warung Toko tempat jual sayur dan buah Tengah 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 Cabai Tambah Tambah Atau 2 poirot, apa? 3... Oh, ada banyak? 1, 1... Atau... 3... 3... 3... Dan 3... Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ya, saya rasa itu 7 euro untuk itu 7 euro 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 untuk semua yang kita beli Ada tomat, kentang, bawang daun Ada cabai Apa lagi ya? Tadi banyak banget yang dibeli Waktu ini kita bongkar nanti ya di kamper van Barang-barangnya Semua sayur dan buah-buahan ya Kita lihat Jadi kalian bisa lihat sebanyak apa yang tadi kita beli Tadi susah banget ngevideo ini guys Karena banyak orang yang ngantri di belakang juga Jadi aku cepet-cepet videonya Tapi aku tuh gak tahu harga masing-masingnya gitu Jadi Tomat berapa harganya? Contohnya Iya Tidak Tak Udah Lu Lu Kita akan lihat sebanyak apa ya Tadi aku belanja Ini ada bawang daun Bawang daunnya besar-besar Muhammad Ini atom Tomat bagus kali ini ya 123455 tomat terus ada zucchini zucchini ini putih gini beda tipe tapi rasanya sih sama aja 123 beli cabai tiga terus kentang-kentangnya segede gini guys kentangnya gini banyaknya belanjaan hari ini cuma 7 euro kalau dikerupiahin mahal tapi kalau di euro pakai kursi yang di sini gitu ya itu murah sekali sangat amat murah di supermarket pun kayaknya lebih mahal harganya daripada ini cuma 7 euro kayaknya ini tuh dia dapatnya dari petani yang ada di sini gitu karena tadi aku lihat di sepanjang pinggiran kotanya pinggiran desa ini itu tuh lahan-lahan pertanian kebun jadi banyak yang peta jadi petani dan juga dan kayaknya mereka nanam ini ini semua gitu ya lalu dijual ke toko-toko tadi aku lihat hari ini tuh ternyata emang ada pesta rakyat gitu kayak pesta rakyat hari ini besok dan lusa cuma terkan kita lihat belum buka ya nanti aja besok kita datang sana lagi untuk lihat pesta rakyatnya kayak gimana dan besok juga mau piknik jadi disini udah banyak banget nih aktivitas yang kita lakuin mau piknik pakai rantang ya kan kemarin udah kita beli ini nantangnya besok mau piknik sambil jalan-jalan karena ternyata di sini ada sungai danau kecil dan bagus banget gitu terus mau makan di restoran juga karena restorannya di sini restoran kecil dan kelihatannya tuh hangat orang-orangnya baik ramah jadi nanti mau coba juga makan di restoran terus ada ternyata ada pesta rakyat jadi ya udah besok mau ke sana juga kayaknya masih di sini sekitar tiga hari lagi dan masih banyak video dari tempat ini berarti sekarang mau masak dulu segitu dulu aja videonya video untuk masak dan makan-makannya di video selanjutnya ya terima kasih udah nonton bye 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 selamat menikmati